Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang latihan hidup sebelum mati latihan hidup sebelum mati tapi sebelumnya seperti biasa yuk Mari kita ngopi ngobrol prihalinan ngobrol prihal Islam Hai kenapa saya katakan latihan bukan pelajaran jadi hakikat dan marifat tidak bisa dipelajari karena itu bukan pelajaran tapi itu adalah hasil dari pelatihan apapun yang saya sampaikan itu bukan hakikat dan marifat tapi syariat jadi apapun yang disampaikan itu syariat jadi syariat itu adalah cara berpikir jalan berpikir yang mengarah kepada hakikat dan marifat tapi bukan hakikat dan marifat itu sendiri ini adalah syariat hakikat syariat marifat sedangkan hakikat dan marifat itu sendiri itu tidak tidak akan bisa diterjemahkan dan diterjemahkan oleh akal pikiran karena hakikat dan marifat bukan pelajaran bukan sesuatu yang dapat dipahami dengan akal jadi sesuatu yang hanya bisa dipahami ketika Anda sudah mengerjakannya kalau Anda belum mengerjakannya maka akan menjadi mendengeng saja seperti para ahli kitab yang mendengeng tentang surga dan meraka padahal belum dipahami belum dialami dan belum dilakukan nah yang disebut hakikat dan marifat adalah suatu yang dilatih sesuatu yang dipraktekan jadi tidak bisa diteorikan apalagi tentang ketuhanan ketah ketuhanan itu tidak bisa diteorikan dengan akal apapun karena apa karena akal ini hanya untuk urusan dunia akar ini adalah syariat syarat syarat itu jalan pikiran jadi kalau memahami Tuhan dengan syarat syarat hanya memahami jalannya saja tapi tidak tahu rasanya jadi jalan pikiran ini sebaiknya dipakai untuk memahami keduniaan saja dipakai untuk memahami ekonomi sosial atau fisikal distancing virus corona itu kan bisa dipahami wujudnya bentuknya ada bekerja dan lain sebagainya seperti sekarang saya bekerja work at home di sana sekarang kan lagi marak-maraknya virus corona terjadi lockdown di kampung-kampung saya itu semua orang di lockdown itu berada di rumah eh malah debt collector ini apa namanya Bang Bang Emok Bang Emok malah keliaran kata Bang Emok kesempatan nih katanya orang-orang pada dirumah lagi utang dah karena kan biasanya suka nggak di rumah kalau ditagi sekarang pada dirumah akhirnya Bang Emoknya keliaran nah ini artinya sekarang hal-hal yang berhubungan dengan krisis kesehatan krisis ekonomi dan lain sebagainya barulah kita bisa menggunakan akal karena itu memang sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh akal saringat artinya jalan pikiran tapi keutuhanan dipahami oleh akal ujung-ujungnya menyembah berhala menyembah angan-angan karena akal itu butuh wujud butuh sosok butuh kiblah butuh suatu patung atau apa untuk disembah ini wujud pikiran itu nggak mungkin karena butuh hal yang rasional jadi ketika berbicara Tuhan Oh harus berhadapan ke sini harus begini setelah caranya padahal memahami ketuhanan dengan akal yang dipahami itu sebetulnya tidak menyembah Tuhan tapi menyembah angan-angan menyembah akal pikiran jelas hakikat maripat tidak bisa dipahami dengan akal dan tidak bisa diterjemahkan oleh akal tapi diterima oleh setiap akal Hai merti nggak maksudnya jadi hakikat maripat hanya bisa dilaksanakan diperbuat setelah dirasakan diperbuat akhirnya mengendaplah jadi satu pengalaman individu dikukuhkan dalam setiap diri lalu diucapkan nah dia hanya menjadi corong lalu orang menyebutnya Nabi dan Rasul jadi apapun yang diungkapkan oleh Nabi Isa pada jamannya sesuai pada jamannya ketika muncul Nabi Muhammad itu tidak berlaku lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Isa karena berbeda zaman dan berbeda cara berpikir dan berbeda juga praktek yang dilakukan oleh Isa dengan Muhammad begitu pun sebelumnya apa yang dilakukan oleh Ibrahim tidak sesuai ketika Ibrahim sudah meninggal dan muncul Nabi Isa Nabi Isa ketika Nabi Isa hidup sesuai tapi ketika Nabi Isa meninggal muncul Nabi Muhammad maka gantilah yang baru artinya setiap per dekade sekali Allah menurunkan utusan-utusannya maka utusan-utusan yang lama bukan berarti tidak lagi berguna tapi sudah ketinggalan zaman tidak di-update kalaupun ada orang yang masih menggunakan itu ya silahkan saja kita tidak menyalahkan misalnya orang orang terbiasa menggunakan gerobak untuk mengangkut barang sedangkan sekarang zaman orang sudah menggunakan go-car, grab, go-bar atau misalnya kita punya mobil bak yang tidak perlu lagi pakai gerobak dorong-dorong nah ini yang disebut spiritual adalah perkembangan akselerasi zaman mengikuti perkembangan dan pertumbuhan zaman kalaupun orang memaksa ingin memakai gerobak ya silahkan saja tapi saya tidak menyalahkan mereka yang masih di tahapan sarang anak istilahnya orang nggak mungkin bisa disebut kuliah kalau dia tidak pernah ngalamin SD jadi gini saya ini ada ada kasus gini saya bilang kita itu untuk menjadi diri sendiri tidak ikut-ikutan tidak haram tidak harus berpakaian haram agar terlihat soleh nanti kalau misalnya yang yang kalau anda berpikir untuk masuk surga dengan berpakaian haram jangan-jangan nanti yang masuk surganya pakaiannya sedangkan dirinya masuk angin nah ketika saya mengungkapkan kata-kata itu banyak yang marah oh kamu benci Arab tidak saya tidak benci Arab saya tidak benci produk Arab silahkan saja kalau anda masih suka ikut-ikutan cuman yang ikut-ikutan dan tidak menjadi dirinya sendiri itu adalah kerbau lagi-lagi ada lagi yang orang beranggapan obrol api kamu menganggap rasul kita kerbau kamu menganggap ajalan kita kerbau eh salah lagi kan inilah kenapa kita perlu berpikir cerdas dan berpikir jernih disitu kenapa kalau sebelum celat kita harus wudhu wudhu itu bukan membersihkan tangan bukan membersihkan mulut bukan membersihkan muka tapi mencucikan cungornya nih cungor mulut ngomongan jangan sampai mempitnah jangan sampai suka terhadap berita huwak dan kebencian katanya mau sholat hubungan dengan Allah tapi hati pikiran dan nafsu kita tidak wudhu tidak disucikan wudhu itu disucikan tidak berpikir buruk tidak berkasaka buruk bukan berarti orang yang berbeda jalan dan memilih jalan yang berbeda itu salah saya malah ketika ada penjahat saya menganggap penjahat saja saya menganggapnya proses tidak menyalahkan nah terus misalnya ada durian yang belum matang masa kita paksa untuk jatuh durian itu nanti juga enggak enak mengkauh nah ini maksud saya jadi dalam saringat itu juga ada step ada tahapan dimana orang mungkin perlu juga tahapan saringat tareka tapi paling tidak mentok di tareka karena itu hanya diolahan akal pikir jadi saringat hakikat dan maripat tidak ada ajaran itu adalah sebuah praktek tapi ketika dia menyampaikan sesuatu itu sebetulnya tidak selalu berarti kebenaran Tuhan semua laksamanya sama seperti ketika Nabi Musa bergurung kepada Hidir kata Hidir kepada Musa tapi kamu jangan bertanya tiba-tiba Hidir ada anak kecil dibunuh ada rumah dirobohkan ada kapal rumah dibolongin kan otomatis Musa bertanya ini kenapa nih orang-orang nah setelah itu barulah dijelaskan anak kecil itu nanti dia akan menjadi pembangkang dan membunuh orang tuanya sebelum terjadi saya bunuh dulu nah rumah itu akan dipakai sesuatu bahan menjadi kiblah orang untuk dibadah kepadanya sebelum terjadi kemusrikan saya robohkan dulu rumah itu terus kapal itu dibolongin karena akan dipakai untuk orang berlayar dan nanti akan tenggelam dan orang akan mati dari rampok di tengah jalan sebelum terjadi itu saya robohkan artinya apa yang dipahami Musa tidaklah sama dengan apa yang dipahami oleh Hidir jadi kebenaran dalam hakikat dan maripat justru berkembang dan berbeda-beda tergantung kebiasaan tergantung tradisinya tergantung dari cara berpikir lingkungannya yang membentuknya sehingga saya tidak memaksakan anda agar selagam cara berpikirnya dengan saya kalau saya memaksakan anda agar cara berpikirnya seperti saya itu sama saja seperti anak TK anak TK itu anak tukang kupar kapir sama orang beda paham sedikit kapir nggak sesuai dan nggak sama dengan pemikirannya kapir itu anak TK jadi harus seragam kalau TK itu nah kalau berketuhanan itu parelasi karena mentimu tidak bisa dipaksa untuk tumbuh seperti cabai tapi untuk untuk tahu tentang hakikat dan maripat itu tidak bisa diketahui oleh hak pikiran tidak bisa dipelajari makanya kenapa saya tidak menyampaikan teknik dan caranya disini kenapa itu bukan pelajaran saya hanya menuduhkan hanya memperlihatkan jalannya kalau jalan berarti kan seharian jalan pikiran tarikat jalan hati kalau bisa nggak bang dengan lihat ya Allah aku berserah diri ya kalau berserah diri tapi ternyata masih diperintah oleh hati diwirit oleh hati diperintah oleh pikiran tercuma itu sama saja memadamkan api dengan bensin karena yang harusnya diserahkan itu hati dan pikiran dan nafsu justru harus lenyap dulu oh saya ingin berserah diri saya ingin menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan tapi diperintah sama pikiran sia-sia dan itu memang perlu sebuah praktek dan perlu sebuah pelatihan dan ada pelatih pemimpin yang memang harus melatih caranya seperti hakikat maripat itu seperti cara mengendalai motor atau cara mengendalai sepeda ketika Anda belajar sepeda pertama itu bukan teori itu bukan ajaran itu bukan sesuatu yang harus dipahami alat akal tapi sesuatu yang harus diketahui selahnya terus dipraktekkan bahkan mungkin pernah jatuh berkali-kali ketika Anda pertama kali belajar cara mengendalai sepeda jadi itu bukan pelajaran itu bukan teori tapi itu adalah praktek yang harus dilakukan jadi hakikat maripat bukan teori kalaupun diteorikan itu adalah menurut resepsi saya dan bukan tentang hakikat dan maripat tapi ini sarea menuju hakikat dan maripat ingat ini adalah jalan jalan pikiran sarea untuk memahami hakikat dan maripat tapi untuk tahu hakikat dan maripat sepatnya untuk bisa merasakannya tidak bisa dipahami dengan teori tidak bisa dipahami saya jelaskan begini caranya begitu tidak bisa itu harus ada pelatihan sama seperti Ronaldo ketika dia ingin jadi pesepak bola tetap saja dia harus sekolah dulu tetap saja dia harus latihan dulu ada pelatihnya yang melatih dia bahkan yang menentukan sukses dan tidaknya pemain bahkan ditentukan sama pelatih pelatih yang hebat akan menghasilkan pemain-pemain yang hebat di samping itu juga memang ada bakat dari pemainnya itu artinya berarti latihan kejiwaan atau misalnya melatih jiwa itu tidak bisa dipelajari jadi ingat tidak bisa dipelajari nah dan bukan belajar mati sebelum mati kata yang tepat untuk itu adalah melatih hidup sebelum mati yang hidup itu sebetulnya jiwa jiwa ini harusnya hidup dan bangkit inilah kiamat bagaimana membangkitkan jiwa bagaimana kiamat diri nah ini harus dilatih tidak bisa diteorikan maka saya menyebutnya latihan hidup sebelum mati bukan belajar mati sebelum mati tapi latihan hidup sebelum mati bagaimana melatih supaya jiwa yang hidup seperti saya ketika berbicara kepada anda ini ini adalah jiwa jiwa yang hidup dan saya pikiran hati dan nafsu hanya jadi jalannya saja hanya paralon saja pikiran saya, hati saya, dan nafsu saya hanya paralon hanya jalan untuk menyampaikan yang hidup jadi tidak bisa diteorikan atau anda meniru-niru bercerama seperti apa yang saya sampaikan tidak bisa karena saya kalau cerama tidak pernah dikonsep tidak pernah ditulis dulu saya mau nyampein apa tidak tiba-tiba muncul begitu saja dan disampaikan begitu saja jadi mungkin bagi anda yang berharap saya menyampaikan tata cara dan teori berserah diri itu seperti apa hakikat dan maripat itu seperti apa maaf saya tidak bisa menyampaikan teori ini di internet karena itu bukan teori itu sesuatu yang harus dilatih dipraktekan dan anda harus membiasakan diri seperti membiasakan diri berbagi membiasakan diri untuk wudhu tidak wudhu itu suci hati, pikiran, dan nafsu kita dari persangka buruk pada orang orang yang berbeda paham kita tidak usah kita benci bagaimana kita akan kontak dengan Allah yang mahasuci Allah kudus kalau hati, pikiran, dan nafsu kita masih membenci perbedaan masih menginginkan orang agar sama ibadahnya pada Tuhan ini kayak anak TK harus seragam tukang kupar kapir anak TK kalau kita udah universitas gak pakai seragam bro bebas kita ini universitas Tuhan tidak perlu pakai seragam tidak perlu harus sekarang berpikirnya sama tidak perlu tata caranya oh harus diri ini harus diri itu itu kebodohan itu sama dengan menjangkau Tuhan dengan akal dan hati dan nafsu tidak bisa diseragamkan tidak bisa diwiringkan tidak bisa diucapkan dengan niat hati aku berserah kepadamu aku berserah kepadamu tapi ini perintah sama hati pikiran, dan nafsu tidak bisa ini ada satu jeda ada satu selah yang memang tidak bisa saya sampaikan dan kalau Anda butuh Anda harus datang sendiri ke rumah saya bukan saya saya kan ibaratnya istilah sumur masa sumur teriak-teriak nyari gayung masa tuh sumur teriak-teriak nyari ember ada juga ember dan gayung menghampiri sumur sumur tidak teriak-teriak nyari gayung dan ember jadi ini tidak bisa diteorikan jadi belajar untuk mengetahui hidup hidup itu kan jiwa itu harus dilatih maka bahasanya bukanlah belajar mati sebelum mati tapi latihan hidup sebelum mati begitu saja yang bisa saya sampaikan hari ini semoga dapat menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesetiaannya menanggung tiga saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh